Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sehobi apa kabarnya nih Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya Amin Buat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe, like dan komen Tentunya hidupkan tanda lonceng Bagi yang sudah subscribe dan memberi semangat serta support Banyak-banyak ucapan terima kasih Saya aturkan kepada teman-teman semua Baiklah pada kesempatan video kali ini Saya ingin berbagi tip Bagaimana cara memancing ikan mas harian Agar mendapatkan ikan tangkapan Di kalangan pemancing yang sudah sering memancing ikan mas Tip ini sudah biasa mereka lakukan Ini terutama buat para pemula yang mungkin bingung Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dibawa Di kalangan memancing ikan mas Tips yang pertama Tentunya kita persiapkan alat-alat pancing ya Terutama pada posisi senar harus kita pereksa Jangan sampai ada yang genting atau mudah putus Cagak juga kita bawa Cagak yang berbentuk Y ini Korang atau koja Sangat penting kita bawa Satu set cadangan matakail Rakitan matakail Lap Bascom Minimal 2 bascom Untuk mengaduk umpan Tadangan peniti Pelampung Pelampung ini sangat penting Kita pereksa pelampungnya Jangan sampai ada yang bocor ya Kalau ada yang bocor Kita ganti sama yang baru Karena mempengaruhi Kesensitifitasan Saat ikan memakan Umpan kita Nah seperti ini nih Ada yang luka Pelampungnya Ini sudah tidak layak Harus diganti Ganti yang baru Agar ikan yang sudah memakan Umpan kita Bisa terlihat jelas Di gerakan pelampung Tip yang kedua Tentunya berdoa Meminta Rejeki dan keselamatan Tip yang ketiga Cari Cari Usahakan Duduk Di lapak Yang potensial Dimana Lapak itu Biasa Tempat bermainnya Ikan Atau Berkumpulnya Ikan Biasanya Lapak itu Ditandai Dengan banyaknya Gelembung-gelembung Udara Atau yang Biasa disebut Rebesan Tips yang terakhir Yaitu yang keempat Melempar umpan Secara konsisten Dan Mencari Spot yang potensial Biasanya Spot itu Berada Di posisi Pancuran air Yang turunnya Atau blower Sesekali kita Mengamati Kondisi Lapak kita Kadang di tengah Kadang di bawah Apakah ada Gelembung air Atau Orang bilang Rembesan Itu ada Kemungkinan Ikan itu Sedang mencari Makan Atau sedang Mencari Umpan Sesekali Kita harus Menaruh Umpan Di gelembung Gelembung Itu Terkadang Kemungkinan Besar Umpan Yang kita Lemparkan Langsung Disantapnya Jadi Tidak Salahnya Kita mencoba Melempar Umpan Ke gelembung Gelembung Yang ada Di Dekat Kita Demikian Demikianlah Tip Memancing Ikan Mas Harian Agar Mendapatkan Hasil Yang Lebih Maksimal Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Buat Para Pemula Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalam